Ngacet nih, tapi makan, bocek, anggil, go food. Ini pangkata yang ada, dan ini merubah semuanya, cataran kita. Sekrut semua anak muda itu, udah 660 Indonesia, 11 kota. Itu saya tugaskan untuk... Semangat yang baik adalah bagaimana kita mengenali itu dan mencegahnya. Itu masih ada waktu kalau kita untuk mereduksi, paham-paham itu sepanjang kita punya kebersamaan. Saya sudah bicara di depan 3.000, 3.000 rektor dan pengelola perbuatan tinggi di Bali. Saya ingatkan, jangan gadaikan bangsa ini, jangan gadaikan negara-negara kesatuan Republik Indonesia hanya untuk hal-hal yang sepatu itu. Nah sekarang saya lihat, kita keliling Indonesia nih. Kemarin saya ngisi di ITB, di UI, di Hasanuddin, di UNPAD, di UNSUD, Sudirman. Ribuan mahasiswa, ini besok 4.000 mahasiswa di UNP. Saya sampaikan, Agustus sudah minta lagi dari UN Andalas ya, untuk mahasiswa barunya. Semua akan kita sampaikan, jangan sampai digadekan ini. Mari kita bersama untuk menjaga kebineka tukar ini. Apakah mereka mengejar mahasiswa? Kenapa? Kalangan mahasiswa? Oh iya, gini, mereka tetap akan merekrut ya. Kenapa? Kalangan terdidikan sangat bagus. Kenapa? Kalangan terdidiknya kena, bagaimana? Yang lain kan begitu ya. Itu maka saya ingatkan kepada para pengelola perburuan tinggi. Saya ingatkan, bukan cuma perburuan tinggi, bukan cuma mahasiswanya saja. Dosen-dosennya harus kita amati. Maka saya minta kepada Mendikti, Mendikti, juga kepada Mendikbud, tolong rekrutmen guru dan kundusnya juga diperhatikan. Karena juga ada beberapa contoh yang katakan, dulu dari dosennya mengintimidasi mahasiswanya untuk ikut dalam aliran dia dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita waspadai. Semua itu bisa terdiri. Saya katakan sekali lagi, tidak ada satupun kabupaten-kota dari Republik ini yang clear dari radicalisme. Ini Kepala BNPT yang bicara ini. Ini Kepala BNPT yang ikut dalam kampus garapan ada puluh.